Status siaga bencana ditetapkan oleh Pemkap Madiun sejak bulan Desember hingga 3 bulan ke depan. Hal ini untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Status siaga bencana ditetapkan oleh Pemkap Madiun sejak bulan Desember hingga 3 bulan ke depan. Hal ini untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Ratusan personel gabungan disiagakan bila suatu saat terjadi bencana. Dalam apel siaga di Gor Timur Kecamatan Bejayan, PJ Bupati Madiun Tontro Palawanto memastikan sarana-prasarana dapat digunakan dengan baik Termasuk koordinasi lintas sektor antara TNI Polri dan Relawan melalui BPBD serta sinergitas berkelanjutan Selama ini masyarakat selama musim hujan dan angin kencang kerap dihantui banyak peristiwa alam Seperti longsor, angin puting beliung hingga banjir Ini kan terjadi tidak hanya di Madiun saja, di wilayah Indonesia Sebetulnya kita selalu menjalankan pemerintahan bersama dengan TNI Polri Ini selalu bersiap-siap apabila terjadi bencana di wilayah kita Artinya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah melalui BPBD dan TNI Polri Ini terus kita lakukan sinergitas dan kelanjutan sampai dengan 3 bulan ke depan Jadi kita tetap akan menetapkan kesiap-siap ganju 3 bulan ke depan per 1 bulan perkemarin sampai 3 bulan ke depan Sebagai pusat data dan informasi bencana, Pemkap Madiun menjadikan kantor BPBD sebagai posko siaga bencana hidrometeorologi Tim Liputon, JTV